Intro Penyerahan 24 pesawat F-16 dari Amerika SBY Safari Politik Kemadiun Teror penyerangan ulama di Pondok Loso dipastikan tidak benar Intro Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Selain 3 soratan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia Inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV Independence Terpercaya Saudara 24 pesawat tempur F-16 diserahkan terima oleh Perwakilan Pemerintah Amerika Serikat dan United States Air Force Amerika Kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara di Lanut Iswah Yudi Magetan, Jawa Timur Rabu Siang Dalam serah terima ini, sejumlah pesawat F-16 unjuk kebolehan dalam atraksi udara 24 pesawat F-16 ini merupakan rangkaian dari program pembelian pesawat F-16 pada tahun 2011 lalu Namun setelah mendapat persetujuan dari DPR pada tahun 2014 dengan Sandi Pis Bimasena II, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, kemudian bekerja sama dengan United States Air Force Amerika Serikat Untuk menambah pembelian sebanyak 24 pesawat F-16 dengan nilai pembelian 670 juta dolar Amerika Ke-24 pesawat tempur F-16 ini sebelumnya didatangkan dari Amerika, Safara Berkotter yang terbagi dalam 7 gelombang Terakhir, 3 pesawat tiba pada 12 Januari 2018 lalu Pesawat ini secara resmi diserah terimakan oleh perwakilan Pemerintah Amerika Serikat dan United States Air Force Amerika Kepada Pemerintah Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Udara di Lanut Iswah Yudi Magetan, Jawa Timur Pemerintah Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Udara di Lanut Iswah Yudi Magetan, Jawa Timur Yang pertama itu ada 10 pesawat, kemudian ini adalah pesawat yang kedua yang tipe CDI, 24 pesawat, 19 pesawat tipe C, dan 5 pesawat tipe D Kemudian saat ini juga sedang dilaksanakan program Falcon Star untuk upgrade pesawat ke payuccione pertama Sehingga diharapkan memiliki kemampuan lebih besar dari yang sekarang sudah ada yaitu lebih dari tipe CDI. Dengan bertambahnya 24 pesawat ini bisa mengamankan seluruh wilayah Indonesia atau masih kurang Pak? Kalau pertanyaan itu dengan ancaman yang sama ya kurang. Karena ini basicnya adalah minimum essential force. Kalau ideal itu adalah lebih dari itu. Paling tidak kita bisa mampu untuk melaksanakan apa yang kita inginkan adalah air superiority dan ekspermasi apabila ada ancaman kalau ancaman darat ada 4 spot ada ancaman laut ada 2 spot kita bisa melukum. Pesawat yang dikenal dengan memiliki kemampuan avionik atau deteksi radar canggih serta persenjataan canggih ini diharapkan dapat menjadi alus sista untuk menjaga keutuhan NKRI. Tim Liputan, Kompas TV Magetan, Jawa Timur. Kita ke informasi lainnya saudara. Jajaran kepolisian Resor Madiun, Jawa Timur membekuk 2 orang pelaku pencurian kabel telepon. Oleh pelaku, hasil kejahatan tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp50.000 per kilogramnya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi lantaran pelaku selama ini mengenggur dan tak memiliki penghasilan cukup. Dua orang pelaku pencurian kabel telepon Agustinus Turnif, 38 tahun, warga Kediri dan Yoga Pratama, 40 tahun, warga Blitar ini ditangkap bersama dengan sejumlah pelaku dan barang bukti judi togel dan miras dalam operasi Bina Kusuma Polres Madiun yang digelar sepanjang Februari 2018. Kedua pelaku yang merupakan pengangguran dan tak memiliki penghasilan cukup dari pekerjaannya sebagai kuli bangunan ini nekat mencuri kabel telepon milik PT. Telkom di tepi jalan Raya Madiun, Surabaya tepatnya di wilayah Desa Bagi, Kecamatan Madiun. Pelaku yang baru kali pertama melakukan tindakan tersebut berencana menjual tembaga di bagian dalam kabel dengan harga Rp50.000. Untuk meraih kabel telepon incarannya, seorang pelaku beraksi dengan cara memanjat pohon yang berada bersebelahan dengan tiang kabel telepon lalu memotong kabel dengan peralatan seperti sabit dan gergaji. Sementara pelaku lainnya bersembunyi di semak-semak untuk menguliti kabel dengan tang dan pisau. Ngambil dari tiang atas dari pengakuan tersangka mengatakan ngambil di atas dipotong, diputus, dikupas sehingga yang diambil hanya tembaga per kilo berapa? Per kilo Rp50.000 Dijual di wilayah Kediri Berapa pelakunya sudah dimungsikan atau masih? Kabel sudah berfungsi namun dilakukan untuk dicuri mau dijual di wilayah Kediri Maksudnya dia untuk melakukan pencurian untuk kebutuhan kebutuhan dia sehari-hari orang militar sama orang Kediri Kini untuk menjerat pelaku dengan pasal 363 KUHP polisi mengamankan alat bukti berupa kabel telepon sekitar 100 meter dari hasil kejahatannya dan peralatan yang digunakan untuk memotong kabel tersebut. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur Seorang guru SMP negeri di Jombang, Jawa Timur ditangkap Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jombang Guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tersebut terbukti melakukan pencabulan terhadap 25 siswanya Guru salah satu SMP negeri di Kabupaten Jombang ini harus mengenakan seragam orange setelah ditetapkan tersangka oleh Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jombang Guru yang sehari-hari mengajar bahasa Indonesia ini ditahan karena terbukti melakukan pencabulan terhadap 25 siswanya Aksi pencabulan terhadap para siswa ini dilakukan sejak akhir tahun 2017 lalu Sejumlah korban mengaku dicabuli oleh gurunya tersebut dengan modus menghilangkan jin dan setan yang ada di tubuhnya Aksi ini dilakukan di dalam toilet masjid sekolah serta saat kegiatan perkemahan di luar sekolah Aksi ini terbongkar pertengahan Februari lalu saat orang tua siswa mengadukan kasus ini kepada Polres Jombang Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap 25 siswa yang diduga menjadi korban Jumlah korban masih tetap 25 orang namun demikian yang kita ambil keterangan sudah 24 korban yang satu tidak bisa diambil keterangan Motifnya bandan pelaku Motifnya dia itu tadi dia untuk mencari mencari kesenangan tapi dalam bahaya ini dia mendompleng keahliannya dia tadi untuk melakukan ru'ian Polisi saat ini masih terus mengembangkan kasus asusila yang dilakukan oleh guru ini diduga masih ada korban lain yang masih enggan melaporkan tindakan tidak senonoh yang dilakukan tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Tim Liputan Kompas TV Jombang Jawa Timur Saudara kami akan kembali dengan informasi Safari Politik Sosilo Bambang Yudhoyono dan Kofifa Inder para wangsa di Madiun sesaat lagi usai jeda berikut Terima kasih terima kasih